Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya anak-anak, semoga kita semua ada selalu dalam lindungan Allah SWT Oke, mungkin kalian kemarin sudah mempelajari ya di ilmu pengatauan sosial Kita sudah mempelajari tentang tetap strategis Indonesia Berdasarkan astronomis dan geografisnya Nah, kemudian itulah yang disebut dengan fungsi peta Peta digunakan untuk menentukan lokasi seluruh tempat Untuk menemukan suatu tempat Kalau misalkan kita sekarang di adanya di Google Map Pun demikian, Google Map secanggih apapun teknologi Itu tidak akan berguna jika kita tidak mengetahui bagaimana cara mempelajari Oke, baik Untuk hari ini, untuk pertemuan kali ini Bapak ingin mencontohkan Mencontohkan bagaimana kita membuat peta sederhana Dalam hal ini mungkin denah dalam menentukan lokasi Apa sih bedanya peta, denah, dan atlas ya Kalau misalkan kita lihat Kemudian juga kemarin ada globe ya Globe itu bentuk firuan bumi Bentuk firuan bumi Di situ ada peta, tapi dengan bentuk sebenarnya Kemudian peta itu adalah gambar letak suatu tempat dalam dua dimensi Dalam dua dimensi Kemudian ada lagi denah Denah apa sih? Denah ini adalah petunjuk lokasi secara singkat Jadi yang ada di gambar tersebut Enggak semuanya digambar Enggak semuanya digambar Hanya bagian-bagian penting yang menjadi patokan suatu tempat tersebut Ya, bapak ulangi lagi Yang dimaksud dengan denah itu adalah Suatu Panduan Panduan Semacam peta Tapi kalau peta itu semuanya Kalau peta semuanya Sedangkan denah itu hanya bagian-bagian penting yang mewakili dari suatu daerah tersebut Nah, nanti kita akan mempelajari bagaimana cara membuat peta Oke, sebelumnya kita sepakati kalau kita akan membuat denah ya Kita akan membuat denah lokasi asal Denah lokasi asal Nah, kemudian bagaimana caranya ya, Pak? Kita menentukan arahnya Nah, kemarin itu aku sudah jelaskan Kalau misalkan arah utara itu selalu menuju ke arah atas Arah utara selalu menuju ke arah atas Misalkan gini Kita gambar selfie ini Nah, utara ya Utara diwakili burukku Itu selalu ada di atas pada peta Atau pada denah ya Itu selalu menuju ke arah atas Nah, sekarang gimana ini caranya yang kita menentukan Asal lah Arah utaranya mana ya? Bagaimana caranya ya? Kita tahu kan arah kiblat Kita mematahui arah kiblat Alhamdulillah kita mematahui arah kiblat Karena dekat masjid juga Kiblat kita menghadap arah barat Ya, walaupun tidak spesifik Tapi kita menghadap arah barat Ke arah kamera bapak Ya, ke arah barat Berarti Kalau misalkan kita sekarang sudah menghadap ke arah barat Sebelah kiri bapak itu berarti Selatan Iya Sebelah kiri berarti Selatan Dan sebelah kanan berarti Arah utara Belakangnya Ya, tentu timur Yang melepaskan bawah dari Darat Nah, kalau begitu Berarti kita misalkan Arah utaranya kita sudah menemukan Kita sudah menemukan arah utara Yaitu di situasanya Berarti kita Kita tentukan lompasnya seperti ini Ini Kita gambar disini Ini adalah Masjid Asalam Nah, karena kita ingin membuat Apa tujuannya adalah masjid asalam Dan SDI asalam Maka kita harus menggambar Lokasinya dulu Ya Ya, seperti ini Sudah kebanyakan Nah, ini gerbang Disini gerbang-gerbangnya Ya Kemudian disini Nah, disini berarti gedung SD kita nih Ya Disini SD Asalam Kemudian disini juga nih Berarti di gedung sini Ya Berarti di asalam Ya SDI Asalam Dan di luar sini berarti Apa Apa Disini tekan Asalam Apa, pohon jambungnya digambar gak? Kita serah Kalau misalnya kamu memang mau dapet ini Disini pohon jambungnya misalkan Ini gerbang-gerbang lagi ya Disini gerbang Nah, ini gerbang Ini gerbang berarti Ya, ini Ini estiasan Ini estiasan Nah, ini Ya, seperti gini Kemudian karena estiasan Sangat luas Kayak gini kan Ya Apa, rumah orangnya digambar lagi gak? Ya, gak usah Kita gak tahu Rumah siapa disitu ya Kita gak tahu Rumah siapa disitu Tapi yang menjadi penanda ya Yang menjadi penanda Bahwa Di lalas kita Di lalas setiasan Apa? Kira-kira apa? Di, apa Kalau misalkan kita keluar dari esti Kemudian ke arah sana Ya Ini rumah Rumah juga Ini gang Ya Ini gang kecil Nah, kalau ke arah sana Berarti ada apa? Disini Oh iya, disini jalan Disini jalan juga Berarti disini ada apa? Disini ada apa? Taman Bagus Disini ada Taman Walaupun bukan ada apa Terakhir disitu Taman juga Kemudian disini Nah, disitu sini Di lalas Nah, ini arah utaranya Di sini Nah, kemudian disini Ya Oh, tukang soto di gambar gak? Gak usah ya Terkirpada kalau kamu Mau ingin membuat Dina tukang soto Nah, disini Kemudian Lanjut ke sana Nah, di lalas ini ada S.I. tetangga kita Oh, kalau saya gak berasa ya Madrasa apa disini? Al Alirsyad Ya, disini ada M.I. M.I. Al Alirsyad Nah, disini Kemudian begini lagi Nah, disini ada Di seberang alirsyad Disini ada Tempat class bahasa Inggris New Concept Nah, gini ya Jadi patokannya gitu Jadi kita misalkan PPS di asal Istri asal Istri asal Dekat apa sih? Ini itu deket taman Adanya di ompli TKI Dekat masjid asal Linsat Seberangnya disitu Ada Ada tek asal Linsat Kemudian disini ada Istri asal Kemudian disini ada Gang Gang Oh iya disini juga Adakah ya Gang Gang Nah Disini terus Disini ada Gang Diga Ya, disini Kemudian disini ada Rumah Menang Mungkin Rumah Bumlah 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 Itu Kalau Misalkan Yang Tau Rumah Keluatan Kamu Ya Tapi Kalau Yang Tau Bumlah 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 Sini Ada Komplek Komplek Terus Sini Nah ini Jalan Ke Larangan Nah ini Yang disebut Dengan Jalan Masjid As Salam Disini Jalan Komera Jalan Najin Herang Jalan Herang Disini Jalan Masjid As Salam Ya Kemudian Disini Ini Arah Kedaung Jalan Kedaung Yang Disini Larangan Ya Kemudian Ini Kesini Oh Ya Disini Ada Boleh Boleh Ditambahkan Misalkan Disini Ada Pondok Yatim Ya Pondok Yatim Ya Gak Apa Ya Karena Itu Tenaga Juga Pondok Yatim Disana Disini Ada Potip Ada Lepam Lepam Potip Kemudian Disini Apa Lepam 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 Disini Ada Jalan Masjid Jalan Masjid Jalan 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 Kecil Ada Jalan Kecil Masjid Jalan Masjid Masjid Attawap SMP SMP Albayang 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 Kemudian SMP 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 Albayang tapi kan yang kita posisi yang disini yang pengen ditunjukkan adalah Masjidah Salam atau SDA Salamnya gitu jadi ini adalah contoh dengan gak harus semuanya digambar mau rumah siapa disini ya tapi yang orang kira-kira semua kenal yang orang-orang semuanya tahu misalkan SDA Salam itu ada di dari Masjidah Salam dekat Taman kemudian dekat Konekti Hati dekat dengan apotik dekat SMP Albayan dan dekat Masjidah Tawes dari Albayan misalnya kan orang kena tahu gitu jangan misalkan misalkan nih SDA Salam dekat rumah Kakak Kin lah Kakak Kin mungkin bahwa tahu tapi siapa Kakak Kin siapa siapa dia rumahnya dimana gak ketahuan tapi kalau misalkan disini misalkan Taman oh Taman udah pasir orang sekitar situ tahu ya Taman orang mungkin orang-orang apa orang sekitar situ tahu misalkan mau nanya mau nanya sama orang misalkan Pak 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 misalkan Pak SDA Salam gimana ya itu lu yang dekat Taman katanya dekat Komplek DKI dekat Jalan Masjidah Salam itu dekat Taman namanya gimana ya oh ini tuh balik nah itu bisa tahu tapi kalau misalkan kamu tanya Pak 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 Orang itu mungkin gak tau Para pembunuh kemandangan pati Kamu tau, atau mungkin pak Rumahnya alfa siapa? Rumahnya alfa siapa? Itu mungkin kenal Kalau kenal, kenal Tapi kalau gak kenal gimana? Makanya di DNA itu Adalah yang penting-penting aja Misalkan Emi Alirsyad Konsep, kemudian lagi Bikat SD Nah itu baru bisa Tapi kalau untuk Rumah per orang Atau Rumah Orang-orang itu tidak bisa digunakan Sebagai patokan Inilah yang dimaksud dengan DNA Dan ini sangat berbeda dengan Penta ya, kalau Penta itu Sampai kecil-kecil, sungai-sungai Kecil digambar juga Lepukannya pun dibuat Sedetail mungkin Seperti nyata Tapi kalau ini Mungkin ada beberapa Tangan salah gitu Misalkan posisi gang Atau Posisi rumahnya Ya, gitu Itu untuk DNA Jadi untuk DNA Bapak belakang sekali lagi Perbedaannya dengan Penta Kalau Penta Itu Hampir semuanya dijelaskan secara detail Ya, itu Tapi kalau DNA Itu digunakan Kalau kita menggunakan Ini informasinya Disampaikan secara Berdasarkan patokan Berdasarkan Patokan Berdasarkan Bangunan-bangunan Yang umum Yang mungkin Insya Allah Semua orang tahu Ya, mungkin itu Tentang pembelajaran di PES Kali ini Mudah-mudahan bisa Dipahami dengan jelas Mungkin itu saja yang bisa Sampaikan Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih